Intro Ya baik kita sudah masuk di sesi terakhir Pemirsa untuk Talk Tua News pada malam hari ini Prof apakah sebenarnya anak-anak di Indonesia sudah siap sebenarnya dengan sistem pembelajaran yang sekarang ini sedang dijalani sebenarnya oleh anak-anak kita gitu ya 6 jam mereka akan berada di sekolah untuk belajar secara akademik kemudian ditambah dengan kegiatan-kegiatan lainnya Kalau kita bertanya pada orang tua mungkin orang tua tidak akan sepakat begitu anaknya berada seharian berada di sekolah Saya kebetulan sempat 3 kali 4,5 bulan di Kanada ya menjadi bagian dari komunitas Kanada dan sekolah untuk PhD di Amerika ya Jadi anak saya sendiri mengikuti sistem itu jadi sebetulnya intinya bagaimana sekolah itu menyenangkan bagi anak Menyenangkan bagi anak Sehingga kami kalau hari libur itu itu pusing anak-anak selalu rindu dengan apa yang dialami di sekolah yang kita gak bisa menyatarakan kenikmatan macamnya Baik dia mau berenang, dia mau olahraga, mau seni, mau musik Itu kalau infrastrukturnya mencukupi Artinya dimungkinkan supaya anak itu mengeksplorasi segala potensinya Karena itu sekolah kadang-kadang agak jauh dari pusat-pusat keramaian Dan itu dengan bersekolah Karena tadi untuk bisa punya lapangan yang madai, untuk punya fasilitas Memang disiapkan supaya tadi anak ini adalah waktu terbaiknya Berikan semua yang diperlukan karena ini yang menjadi modal dia untuk tumbuh dan berkembang Kalau di Indonesia Prof, dengan kondisi sekolah yang seperti saat ini Sekolah negeri kita bicara Ya di kita, disinilah harus pandai-pandai Orang tua harus mengerti Masyarakat harus mengkompensasi Termasuk berbagai komunitas-komunitas yang bisa memperkaya pembelajaran Jadi kalau kita tahu bahwa di sekolah dengan fasilitas yang minim Dan yang terutama bisa akademik Berarti di luar sekolahnya atau ekstrakurikulernya harus dikompensasi Dikompensasi oleh orang tua Atau masyarakat menyediakan kayak misalnya taman permain anak apa segala macam Atau karang taruna atau pramuka Yang diam-diam itu menjadi tempat di mana anak merasa diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi Bahkan minat dan potensinya Sudah terpenuhi kah beberapa sekolah kita yang ada di Indonesia ini Prof? Dengan konsep seperti itu, sekolah yang menyenangkan bagi murid Dulu kan sempat ada istilah sekolah internasional ya Atau sekolah berstandar internasional Atau sekolah teladan Atau sekolah unggulan Saya kira mereka itu pada akhirnya mulai menata kepada fasilitas yang lebih memadai Guru yang lebih kompeten, yang cinta pada anak Dan kemudian program yang student center Jadi mengutamakan potensi siswa dan tidak memaksa siswa-sitama kesempatan belajarnya Setiap siswa dibiarkan aja Tapi asal dia meningkat dari hari ke hari, dari semester ke semester Ada pengawasannya juga Ada, walaupun kecepatannya beda antara anak-anak yang satu dengan yang lain Dan juga tadi karena multiple intelligence, kecerdasan majemuk Jadi anak yang tidak terlalu jago di logika matematik, dia jago di musik Dia jago di spasial, dia jago misalnya di natural Nah itu yang membuat pendidikan itu holistik Kita punya model sekolah alam Kita punya model full day Kita punya boarding gaya pesantren Jadi sebetulnya cukup banyak model-model yang bisa dipilih oleh masyarakat dan orang tua Mana yang kira-kira cocok Tapi seperti Pak Adi katakan tadi, ketiga komponen itu sekolah, kemudian orang tua, dan masyarakat Harus bahu-membahu sehingga setiap anak jangan sampai dirugikan Karena ketiga ini tidak memberikan pendampingan terbaik untuk tumbuh kembang mereka Menciptakan sekolah yang menyenangkan bagi anak Menyenangkan, dan student center Jadi berpihak bertumpu kepada potensi anak Bukan untuk dibanding-bandingkan yang anak harus meniru temannya dan seterusnya Pak Adi tadi di awal Anda sempat mengatakan bahwa dengan kaitannya 5 hari sekolah ini sendiri Tidak mungkin akan dilaksanakan secara menyeluruh Kalau memang harus dipaksakan Tapi ada beberapa daerah yang tidak memiliki fasilitas yang sama Satu daerah dengan daerah yang lain Bahkan di perkotaan pun juga tidak seperti itu Karena ini salah satu kesempatan Misalkan salah satu sekolah di daerah yang tidak punya fasilitas lengkap Contoh misalkan, gurunya terbatas Sehingga pada saat yang dikatakan Prof tadi Itu bahwa kalau anak-anak ini itu harus punya aktivitas yang menyenangkan di sekolah Padahal anak-anak ini fasilitas di sekolahnya tidak memenuhi ini Sehingga di sini peranan masyarakat untuk menjalankan Salah satu contoh saya ambil saja yang sekarang dimasalahkan dengan teman-teman ini adalah Takut matinya Madin, Madrasa Dinia Kalau masyarakat itu punya di situ sekitar sekolah itu ada Madrasa Dinia di situ Ini kesempatan sekolah itu untuk menaruh sebagian anaknya itu yang memang sesuai dengan itu Masuk ke sekolah itu, ke Madin itu Ini salah satu hubungan antara yang baik kerjasama antara pendidikan di masyarakat sama pendidikan di sekolah sendiri Dan orang tua di sini pastinya harus tahu juga bahwa anaknya adalah di masyarakat di sini Ini adalah tiga sentral pendidikan ini menjadikan kerjasama yang bagus Tapi yang penting adalah anak-anak menyenangkan di sini nih Jangan dipaksa, ada paksaan Jangan dipaksa ya Jangan dipaksa karena memang anak-anak ini tidak boleh stress dalam pendidikan dan lain-lain Sehingga kalau dia memang hobinya adalah dia Tadi saya setuju sekali itu Kalau memang anak-anak itu tidak semuanya suka matematik Sekarang ada paksaan mereka harus pinter IT semua Programming dan lain-lain dipaksa Saya tidak setuju, saya orang IT juga tidak kepingin seperti itu Anak-anak saya seorang jadi IT Karena itu harus mereka inginnya mau kemana ini Kalau memang dia bakatnya di misalkan seni Ya ini kita dorong Karena dia suseksnya mungkin akan di seni itu akan punya bakat itu Nah guru dengan adanya dia bekerja 8 jam di sini Dia akan punya waktu untuk ngamati siswa setiap satu individual ini Sehingga ternyata siswa saya yang satu ini Tidak punya bakat di matematikanya agak lemah nih Tapi dia punya karakter yang baik Ternyata dia mudah menghafal Ternyata bacaan tazwitnya juga bagus Bacaan lakonnya bagus Mungkin bisa kita dorong Dia untuk ke Madrasa Dinia supaya dia berkembang di situ lebih bagus Itu di luar jam belajar 6 jam Di luar jam 6 jam tadi itu Sehingga si guru ini bisa ngamati satu persatu siswanya Sehingga anak-anak ini bakatnya semua muncul di situ Ini yang disebut peran guru jadi sentral di sini Termasuk dia komunikasi dengan orang tuanya Bagaimana ini pemajuan anak-anak ini setelah kita lihat Dia di Madrasa Dinia seperti ini, di sekolah seperti ini Di rumah bagaimana ini? Apakah betul ini seperti ini? Nah inilah perlu kerjasama yang baik Baik, artinya kalau sudah 6 hari sekolah Tidak ada lagi ekstra kulit kurat atau kegiatan lainnya 5 hari sekolah Ya 5 hari sekolah Tidak ada lagi kegiatan lainnya akan dilakukan di Sabtu Minggu Betul, karena memang Sabtu Minggu itu adalah Saya setuju sekali bahwa itu memang untuk kualitas waktu yang baik Untuk orang tua dan siswa Quality time Antara orang tua dan anak Bahasa Indonesia yang kualitas Kualitas yang baik Kualitas waktu yang baik antara orang tua sama siswa Agar berkomunikasi secara baik di sini Karena komunikasi antara anak ini kan Memang tidak mungkin tanggung jawab pendidikan itu Semua diserahkan pada sekolah kan Tidak mungkin Orang tua punya peranan ini Jadi jangan asal kita menitipkan sekolah Kita minta tanggung jawabnya sekolah Agar mendidik anak sampai sempurna mungkin Tidak mungkin Peranan orang tua harus Nah inilah Sabtu Minggu itu Itu yang pertama kali ya Sabtu Minggu ini kalau misalkan Keluarga yang mempunyai kemampuan finansial yang bagus Mereka bisa mengadakan tamasnya Atau pergi melancong dan lain-lain Sehingga Dunia pariwisata di Indonesia akan berkembang Oke itu meningkatkan bidang-bidang lainnya Sehingga ini artinya Presiden itu ingin adalah Supaya Sabtu Minggu itu ada waktu kualitas untuk orang tua Sehingga bisa berlibur Artinya ekstra kulikuler akan dipindahkan di hari Senin Hari Senin sampai Jumat Berarti kekhawatiran bahwa anak akan lebih lama berada di sekolah Benar dong Pak? Sebenarnya itu memang kalau untuk pelajaran sekolah Memang ya yang dikhawatirkan Tetapi disini kan menyenangkan semua Tadi kira-kira Pak Fasli tadi Itu sampai anak gak mau Gak mau apa istilahnya kepingin sekolah terus Sudah dimungkinkan juga sekolah bekerjasama dengan sanggar-sanggar seni Klub-klub olahraga Yang memang sudah mendedikasikan Sarana-persarana dan orangnya Untuk melayani anak Dan itu kan dimanaj oleh sekolah Sehingga hubungan antara sekolah dengan Fasilitas yang dikembangkan masyarakat itu menjadi kesatuan Termasuk tadi madrasa dinia Itu tadi Anda katakan ya Prof ya Berarti antara sekolah, orang tua, dan juga masyarakat Ketiganya harus berperan Ketiganya bersinergi Baik, terakhir sebelum kita tutup program ini Pak Ari mungkin Anda bisa menyampaikan sekali lagi kepada pemirsa Supaya tidak menjadi salah persepsi begitu ya Kaitannya dengan full day school atau lima hari sekolah Tidak boleh katanya mengatakan full day school sebenarnya Ya betul, saya katakan sekali koreksi lagi judulnya bukan full day school Tapi lima hari sekolah Nah ini memang perlu kami sampaikan bahwa disini Bahwa program lima hari sekolah itu Tidak ada sama sekali disitu Alasan bahwa disitu akan mematikan program madrasa dinia Tapi malah menguatkan Karena disini kita inginkan adalah Tiga senar pendidikan antara pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat Terhubung jadi satu Dan peranan dari pendidikan masyarakat Salah satunya dan masyarakat dinia Sangat dibutuhkan untuk bekerjasama dengan sekolah masing-masing Dan yang ditekankan disini adalah kepada guru Untuk lima hari dalam bekerja sebenarnya 8 jam per hari 8 jam per hari 5 hari Senin sampai Jumat 5 hari Senin sampai Jumat untuk guru sebenarnya Untuk lebih mengefektifkan keberadaan guru Karena sebagai guru dia harus menyelesaikan 40 jam seminggu Nah Supaya Anda tidak salah persepsi lagi pemirsa Semoga informasi pada malam hari ini bisa memberikan yang seterang Dan juga sejelas-jelasnya kepada Anda Kaitannya dengan lima hari sekolah Tidak perlu lagi ada kekhawatiran bahwa anak akan berlama-lama berada di sekolah Untuk belajar secara akademik Begitu ya Ada kegiatan-kegiatan menyenangkan lainnya yang akan diberikan dari pihak sekolah Maupun juga bagi lingkungan masyarakat Dan Presiden sudah mengatakan bahwa ini tidak wajib sebenarnya dilaksanakan bagi sekolah-sekolah Kalau sekolah memang sudah melaksanakan ya silahkan saja dilanjutkan Terima kasih bahwa Bapak sudah hadir pada malam hari ini Semoga bisa memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat Saya Rizka Eda pamit, selamat malam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!